Intro Halo, saya di rumah. Apa kabar anda hari ini? Senang sekali bincang Toko Kawanua, Kambalaya Hari Kepananda. Dan kali ini saya berada di Desa Rembokon, ya. Tepatnya di Desa Parepe. Di mana Desa Parepe ini telah dibangun sebuah panti rehabilitasi untuk narkoba, pengguna narkoba yang didirikan oleh Yasan Bunga Bakung. Dan topik kita pada episode kali ini, yaitu rehabilitasi pengguna narkoba. Dan sudah bersama-sama dengan saya di sini, seorang tokoh Mindahasa yang juga, beliau yang mendirikan panti rehabilitasi ini, yaitu pendeta Bapak Hani Panto. Apa kabar? Baik. Luar biasa, ya. Luar biasa. Oke. Nah, Pak, kalau boleh dilihat di sini, di Desa Parepe ini, kemudian di ketinggian ini, ya, dengan pemandangan yang sangat bagus sekali, apakah ini memang tempat yang cocok untuk panti rehabilitasi atau bagaimana, Pak? Ya, bahkan teman-teman dari Kementerian Sosial Jakarta, teman-teman dari Badan Arti Ketika Nasional datang di kondisi ini, dari mulut mereka berkata begini, ini adalah tempat rehabilitasi terbaik di Indonesia. Karena memang alamnya, pemandangannya, karena di sini kalau kita pergi di sebelah situ kan, ada sawah, ada danau, lalu ada pohon-pohon udaranya sejuk. Pemandangan danau-pohon danau dari sini. Ya, dari sini kan. Jadi, di sini aja bisa bikin tempat mariwisata. Oke. Tapi tanah ini ada kurang lebih 4 hektare sekarang ini, bahkan ada penduduk di sini yang sementara menawarkan saya untuk di depan lebar sampai ke sana. Jadi, konsep kita di sini untuk tempat rehabilitasi korban, narkotipan ini, kita konsepnya tidak seperti di Lido gitu. Ya. Ya, karakteristiknya kan beda. Kalau di Lido ini dipanggar semua ya. Ada security ketat sekali. Tapi di sini kita bikin konsep kekeluargaan gitu. Tanam kepercayaan mereka, mereka bisa menikmati alam ini. Karena dari alam saja sudah mempengaruhi jiwa mereka. Apakah para, boleh dikatakan pasien ya? Pasien. Atau klien mantan pengguna narkoba yang di rehabilitasi di sini, apakah itu bukan mengucilkan dari masyarakat atau bagaimana Pak? Ya. Karena mereka memang di waktu direhat, mereka harus dibisahkan. Sendirikan dari masyarakat. Karena mempengaruhi jiwa mereka kalau di tempat di kota, godaannya banyak sekali. Jadi mereka harus dibisahkan. Tapi memang seperti di Jakarta, di tempat lain, mencari lahan seperti ini sulit sekali. Oke. Jadi, kita yang di daerah masih muda. Bahkan di Benahasa di Sulawesi Utara cari pemandangan seperti ini. Tidak mudah. Nah, sekarang kenapa Bapak tertarik untuk membantu para pengguna narkoba ini dan sehingga terpikirkan untuk membangun pandriabilitas di tempat sini Pak? Ada latar belakang ini. Karena sekitar 70 tahun yang lalu, saya ini di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta hampir 30 tahun. Jadi saya sempat hidup di jalan. Jadi pengguna, pengguna narkoba saya. Bahkan penjual. Tapi pada zaman itu kan ganja saja bisa dijual di warung-warung. Bebas. Bebas. Bebas, yang bohib, nol, dupa, makadon. Itu masih muda dituling. Tidak seperti sekarang. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 itu jelas sekali mengatur bahwa yang seperti ini, yang pengguna itu dikatakan korban. Dikatakan sakit. Jadi mereka harus dirawat. Direhabilitasi. Karena kalau zaman dulu itu yang namanya narkoba itu ditangkap semuanya. Yang jual ditangkap, yang pakai ditangkap penggunanya. Kalau sekarang dengan Undang nomor 35 tahun 2009 itu ada pemisahan. Itu pengguna seperti ini yang Pak Juli lihat mereka dibawa tadi semua. Itu harus direhabilitasi. Karena ini dengan penelitian para ahli dokter, semua pemahaman yang ada bahwa pengguna ini lebih bakal direhabilitasi daripada di penjara. Karena kalau mereka di penjara bahkan tidak bisa ditutup bahwa sekarang ini di penjara saja ada pabrik ekserasi. Pasti sabu-sabu tetap masuk, seketat apapun di saat diri aja selalu ada sabu-sabu di dalam. Jadi mereka di dalam pun pengguna ini tidak menjamin mereka tobat. Nah dengan itu muncul undang-undang bahwa pengguna ini yang direhabilitasi ya sudah cukup banyak yang dari sini. Apakah ini kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa kita melihat di media cetak, media elektronik, begitu banyak orang-orang yang akhirnya tertangkap karena narkoba, bandar, pengguna. Apakah di Sulawesi Utara? Apakah makin memprihatinkan atau makin memprihatinkan? Karena tidak terlalu terekspos, tetapi penelitian yang diadakan BNN di Sulawesi Utara ini pengguna loh ada 38 ribu. Dan cukup banyak gitu. Dibandingkan dengan penduduk Sulawesi Utara, 38 ribu itu banyak loh. Tapi persoalannya tempat rehabilitasi di Sulawesi Utara itu bisa dikatakan tempat saya. Kementerian Sosial Sementara Membangun. Mau cari klien saja tidak mudah. Kita harus turun di jalan, kerjasama dengan kepolisian, dengan BNN untuk cari mereka. Beda dengan di Jawa, ada antri mereka untuk direhat. Bisa dikata ada tempat-tempat tertentu yang memunggut bayaran pun masih antri orang-orang. Di Sulawesi Utara ini gratis loh orang untuk direhat. Malahan ini dari Yayasan Bunga Paku sendiri yang mengajak mereka, klien mereka yang bersedar diri untuk bergabung. Karena di Sulawesi Utara ini, di Minahasa ini, narkoba ini masih diangkat lain. Jadi walaupun orang tua tahu anaknya sudah korban narkoba, disembunuhkan. Biasanya mereka cari tempat kita kalau anak-anaknya mulai reaksinya negatif, barang mulai habis dijual, sudah mengganggu sekali keamanan mereka, baru dapat tolongan. Nah itu pun selama ini mereka bawa ke Madoka di Makassar, mereka bawa di Lido, di BNN punya anak, dianggap oh keluarga bilang anaknya, suaminya, istrinya lagi keluar kuota, nak tahu lagi rehat narkoba. Nah itu bedanya di Sulawesi Utara ini dengan di Jawa sana. Jadi tempat ini sebenarnya saya beli di atas sana 15 tahun yang lalu untuk dibikin tempat doa. Hmm, tempat doa lalu dia berkembang, saya beli ini lalu Tuhan menaruh itu ke saya untuk tempat rehabilitasi ini. Saya percaya karena dulunya saya pemakai pengguna. Saya tahu persis pengguna narkoba kalau tidak di rehabilitasi, ini bukan hanya satu generasi yang rusak. Dia berkenal misi, karena di Indonesia saja, setiap hari, 40-50 orang meninggal karena narkoba. Jadi betapa bahaya saja, makanya Presiden Jokowi Dodo ini keras sekali. Bahkan dari ada berapa banyak yang ingin dia tembak mati kan. Nah ini komitmen daripada pemerintah sekarang ini luar biasa sekali. Oke, masih kita akan bahas lagi Pak ya. Dan Pembicara Rumah seru sekali pembahasan kami tentang narkoba. Memang kalau berbicara tentang narkoba tidak ada matinya. Karena memang di mana-mana narkoba masih menjadi momok yang menakutkan. Jangan kemana-mana kami masih membahas topik menarik ini, tetap di Antevei Syaran Menadu. Menghadapi orang narkoba jangan lagi melihat dia agama apa. Jangan kemana-mana Pertama Pagi tentunya hanya di Antevei. Selamat malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Seru-seruan di pagi hari. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. The New Itbulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Ya, kembali lagi dengan topik menarik yaitu rehabilitasi pengguna narkoba yang didirikan oleh Pendeta Hani Pantau di Desa Parepe di Rembuken sini. Ya, dengan view yang sangat bagus sekali di ketinggian Desa Parepe. Oke, kalau boleh tahu, Pak Petita, ada berapa klien yang lagi di rehab sekarang ini? Iya, di sini sekarang ini kan kita ada tahapan per 6 bulan. Jadi Januari sampai Juli. Ini kemarin kan sudah pulang yang remongan yang lain. Oke. 5 orang kemarin. Nah ini dia mulai tahap 2 ini tahun ini, Juli, Agustus, September. Sudah 3 bulan yang lain ini. Jadi sekarang ini aja. Sampai Desember ini adunya mereka. Ini aja sudah ada sekitar 40 orang. Nanti dia bertambah tuh. Sampai Desember itu bertambah. Jadi bisa saja ada 80, bisa saja di 100. Dan rata-rata di sini penggunanya herannya para remaja. Dan usia-usia berapa? Ini aja bisa. Jauh lilihat. Belasan-belasan. Belasan tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Saya bisa membayangkan tuh kalau anak-anak kita itu. Jadi saya lihat dengan kacamata itu. Kita bisa bayangkan dengan anak kita yang 12 tahun, 13 tahun sudah kena narkoba. Ini rusak masa depannya. Kan lihat ada yang jalan yang udah kayak robo, kayak zombie gitu. Karena daya rusaknya sudah luar biasa. Mereka udah kecampur, ada yang pakai free eggs, komik, claim Ibon. Yang sudah lebih besar mulai ada uang disakutnya ya. Seperti ini ya, kesampur-sakut. Siapa yang kesampur-sampur. Jadi apa aja? Lalu ada berapa anak-anak gadis itu mulai masuk ke tahap lebih besar, sudah mulai tersaksi seks terjadi disana. So ada dua tadi di Manado, sementara kita konseling. Sudah karena untuk kebutuhan itu mulai kerja di spa. Nah ini spa plus. Karena anak-anak seperti itu, kapan belajar mijitnya? Dari situ kita mulai tahu, wah ini salah saya tahu. Nanti kalian karena kebutuhan narkotika yang tidak bisa lagi dibentuk, nomor satu dalam hidup kalian kan tinggal narkoba ini. Jadi jangankan barang diri kalian jadi kalian jual untuk mendapatkan itu. Lalu kalau yang tidur dengan kalian jangan pernah berpikir, oh nanti seratus orang, seratus laki-laki tidur sama kalian, berpikir dengan HIV. Satu orang aja yang ada virus itu tidur, nah ini sangat berbahaya untuk kesehatan ke masyarakat. Belum, saya sering bilang, kalau banyak itu uang pajak kita yang ini, anusiasi pajak ini pun kan pajak lari ke mereka. Karena pemerintah yang bayar obat mereka yang tiap hari mereka minum. Bahkan saya sering guyon dengan teman-teman di penanganan narkoba ini, kalau kita lagi kumpul di Jakarta, mestinya keluar undang-undang. Kalau contoh ini, rehab kan 6 bulan. Tiba-tiba belum 4-5 bulan mereka di luar udah pakai lagi, masuk lagi. Mestinya kalau 3 kali mereka balik begitu, suduk mati aja. Sampai begitu gitu. Karena kan gini, tangannya orang normal aja repot kalau banyak, apalagi seperti ini. Kan tidak normal. Betul. Iya, Pak Hany, kalau boleh tahu dengan cara apa sih, Pak Hany dan juga tim dari Yasan Bunga Bakung, menemukan orang-orang pengguna narkoba ini? Apakah pergi ke tempat-tempat orang-orang pengguna narkoba, atau memang kesadaran dari mereka sendiri, orangtua sehingga menghubungi Yasan Bunga Bakung? Kecil sekali, kecil sekali untuk dihubungi oleh orangtua dan keluarga. Bisa dikatakan 90% ini ditangkap. Jadi ada malam hari turun tim, kerjasama dengan BNN, dengan kepolisian turun. Bahkan kita ada Ormas Lascarmo Indonesia, ada Orsak kita yang namanya BAN, Badan Antidagal, kita tim. Ada tim khusus yang dikatakan pasus, mereka juga turun. Kayak di pasar-pasar, di terminal-terminal, di tempat-tempat kos, di belakang-belakang mulu, di pingglau. Mereka suka pakai itu. Nah, ya itu dikanggap, bawa ke sini. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa buat tempat begini, datang sendiri ya, gak akan jadi. Oke. Nah, program-program apa yang diberikan oleh Yasan Bunga Bakung ke klien? Ini ada, ada kayak olahraga, bercocok tanam secara medis, ibadah, itu etisi, itu disusun oleh paman indah juga. Jadi, kita ada acuan, bagaimana merawat mereka, lalu disesuaikan dengan lokal, kearifan lokal. Nomornya saya di sini. Ini, walaupun saya pendeta, di sini ada banyak juga dari agama lain. Saya tenamkan kepada mereka keluarga bahwa mereka di sini bukan saya Kristen kan, karena menghadapi orang narkoba, jangan lagi melihat dia agama apa, suku apa. Ini, karena narkoba ini lintas segala hal. Lintas agama, lintas suku, lintas pendidikan, lintas ekonomi, karena lintas jabatan kok. Dari tukang parkir, sampai kepada ketua MK, kena narkoba. Betul. Ya, polisi yang untuk berantas itu, ada oknum-oknum polisi yang terlibat. Tentara yang mesti membantu ini, tentu dibantu. Tapi, faktanya, ada oknum-oknum tentara yang terlibat. Hakim, ada oknum dan jaksa, ada yang memakai. Bahkan terlibat untuk jaringan narkoba ini. Jadi, sulit diberantas, kenapa? Orang-orang yang mustinya care, peduli untuk memperantas ini, mereka terlibat di dalam. Kenapa? Karena narkoba ini, terlepas pemakainya, memberikan daya hayal yang luar biasa, jadi mereka terpagikan. Tapi narkoba menawarkan uang yang banyak. Makanya waktu Freddy Budiman, waktu dihukum mati lagi, dia bikin tesimoni dengan, dengan, di TV, karena aneh, dia bilang ada majen, ada bintang dua, ada akatan, dari militer terlibat, ada polisi, ada BNN, heboh. Memback up itu. Lalu orang begini, tim investigasi turun, beriksa, ditemukan ABC, tapi, stigma masyarakat, lebih percaya itu betul. Karena apa? Eh, kering terlihat kan, ada polisi, oknomenya terlibat, ada tentara, oknomenya terlibat. Jadi, mau usalakan juga pendapat masyarakat, juga mau diubah sulit. Jadi, buat teman-teman di BNN, di Kepolisian, di TNI, ya marilah rapat pasiriskan, agar semakin hari ini, semakin hilang, oknom-oknom ini terlibat. Contoh begini, Pak Jokowi, kenapa penjual itu lebih banyak, dari Afrika sana? No? Kenapa? Narkom ini menawarkan uang yang banyak. Ada banyak orang di Afrika sana, udah pingin mati, mau makan aja susah. Lalu bandar besar, datang tawarin, tidur di hotel, dalam tanda kutip, mungkin dia laki-laki, ada perempuan di sana, bisa menikmati hidup yang secara dunia biwa, yang ada banyak orang di sana, tiga bulan pun langsung tembak mati, mau karena, sekarang aja tembak dia, udah pesan di hidup, lalu bandar nambut, menawarkan mereka menjadi, pembawa naruh kopal di kertas ini, jadi mereka tidak tahu, kalau tertangkap, bisa dimati juga, di penjara dimakan, jadi tidak ada habisnya, jadi makan gratis, makan gratis di hotel Perdeo, di luar mau makan aja susah, mending masuk di situ, karena makan gratis, keluar dari situ gemuk, bukan kurut, ini persoalan, oke, Pak, apakah betul, kalau orang sakau itu, direhabilitasi harus dimasukkan ke dalam pak air, ya gini, ini memang, ada banyak pemahaman orang begini, bagaimana ada di orang yang sakau, sebenarnya, teori alamnya begini, dia mau sakau, bawa aja ke rumah-rumah di siram, oh siram, bukan di, bukan di apa ya, bukan dirembang aja, kalau mau direndam, kan kalau ada obak, bisa berarti, siram, ilang itu, nanti kalau dia mau lagi, sama taruh ini, siram lagi, sampai dia masa kontraksi itu, mungkin seminggu, dua minggu, dia mulai, ilang itu, oke, nanti kita akan bahas lagi Pak ya, teruskan pembahasan kami, ya dan pembahasan rumah jangan kemana-mana, topik menarik ini masih akan kami bahas, setelah yang satu ini, tidak cukup apa yang dikasihkan, selamat menikmati, duit, takut, tidak, dia lapar, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Tungkapnya hanya di Total Football, hari Minggu, jam 6 pagi di Antewe. Bersama saya, Banda. Ya, Pemirsa Rua masih di pusat rehabilitasi di Desa Parepi, Remboken. Ya, yang dibangun oleh Asan Bunga Bakung. Dan masih juga dengan Pendeta Hani Pantau. Yang mendirikan atau mendapatkan ide untuk mendirikan tempat rehabilitasi ini. Oke, Pak Pendeta, apakah para klien ini bisa, setelah di rehabilitasi, bisa sembuh 100%? Bisa, bisa. Walaupun ada yang berkata bahwa... 6 bulan itu bisa? Atau mereka balik-balik lagi? 6 bulan ini kan sudah dibuat peneliti. Bahwa 6 bulan itu kalau mereka betul ikuti situasi ini, mereka bisa terbiasa. Walaupun mereka rentan. Rentan begini. Orang pengguna narkoba, kalau pulang umannya di rumah, kalau dia masih remaja, umur, tiba-tiba mama, papa bilang, oh, kau memang anak nggak berguna, bla 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 bla. Itu bisa membawa mereka untuk cari lagi komunitas. Seperti apa sih? Apalagi anak-anak yang data bonitnya secara ekonomi kurang. Makanya seperti di BNN, di Kementerian Sosial, ada yang namanya aftercare, setelah rupa mereka ini. Waktu keluar, mereka bisa dikasih biaya untuk dagang ini, belajar di bengkel ini. Agar jangan mereka datang lagi ke komunitas mereka. Jadi sebenarnya pemerintah sudah cukup peduli, apalagi sekarang, zaman Joko Widodo ini. Jadi kepedulian narkoba itu semakin baik. Ini pun kita baru dikunjungi oleh Kementerian Sosial, untuk membantu anak-anak yang sementara di rehabilitasi ini, bisa diajar siapa yang mau belajar sabon, kita bawa. Yang sabon ajar mereka, yang mau ikut menjahit. Kita beli sejahitnya. Belajar masak, belajar bertanung. Jadi saya melihat begini, bahwa pemerintah semakin peduli, walaupun begini. Tidak cukup, apa yang dikasih. Karena gini, ini narkoba ini kan adalah salah satu kejahatan luar biasa di Indonesia, selain terorisme dan korupsi. Nah sekarang ini justru soal narkoba ada di ranking atas. Tetapi faktanya juga, kalau bicara seluruh kebutuhan ini bisa dihandle pemerintah juga tidak. Itu pemerintah juga tahu. Makanya pemerintah selalu berkata gini, ini bantuan. Yang namanya bantuan kan. Tetapi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, perhatian pemerintah semakin baik. Itu yang saya bilang. Ini pun ada dari kementerian sosial datang untuk menaruhkan program anak-anak yang sementara di sini akan dilatih dari sini. Untuk di saat mereka selesai reham, bisa berubah gitu. Nah tetapi saya di sini, yang saya bilang kearifan lokal, selain itu metode TSI yang kita pakai, banyak contoh di sini. Saya agak lebih penekanannya kepada nilai rohani. Apa dia Kristen, apa dia Muslim. Karena saya memahami begini, ada banyak orang di rehab yang lain, tapi rohaninya tidak dibangun. Sedangkan kalau orang itu beriman, apa dia Buddha, Muslim, Kristen, di saat dia hadapi tentangan, dia kuat gitu. Dia tahu, ini saya tidak boleh jatuh lagi. Dia tahu, dia ini harus bergantung kepada Tuhan. Dia tahu, ini bagian daripada imannya sementara di uji. Itu fondasi yang mahasiswa. Fondasi yang mahasiswa itu. Karena fakta dari 10 yang keluar narkoba, 4 bisa balik lagi. Jadi, kan dia pulang-balik nanti di rehab, pemerintah, membiayai dan sebagainya macam. Itu yang saya bilang. Kalau sudah 3 kali balik di tempat rehab, buat saja undang-undangnya, sudah mati saja. Oke, Pak Pendeta, apakah para instruktor di sini, di hiasan bunga bakung memperlakukan mereka seperti orang biasa atau memperlakukan ya, kalian narkoba. Jadi, harus dengan cara keras. Atau bagaimana, Pak? Di sini pun, kalau kita bandingkan, ada yang di Makassar, ada yang di Bogor. Ada tempat semacam kamar yang dihukum kalau mereka melakukan kesalahan. Tapi saya berusaha hindari itu. Ini kan tempat terbuka. Ada-ada yang lari. Kita cari, bawa lagi. Capek sih sebenarnya. Tapi kalau lahan ini mau dibikin pagar, berapa banyak biaya? Kalau bilang cuma lahan ini saja, berapa yang banyak? 1 hektare? Atau 5.000 meter saja, kita bikin pusatnya dipagar? Boleh. Tapi, biaya kan cukup besar. Karena pemerintah tidak ada bantuan untuk hal itu. Pemerintah itu hanya membantu banyak uang makan. Uang kasur. Itu yang dibantu. Tapi untuk bangunan seperti ini, ini kita bangun sendiri. Atau listrik ini. Saya kasih masuk listrik ini dari bawah ke sini. Minta maaf, bukan mau sebut jumlahnya. Ini 1,6 miliar. Karena ini kan gardu sendiri. Kalau enggak, listriknya tidak sampai sini. Banyak contoh baru kemarin. Saya bikin jalannya ini kan. Ini hampir 200 meter. Sedan sudah bisa. Dari kampung ke sini ya. Dari bawah. Dari kampung ke sini. Terus, air. Berapa kali kita gali sumur sini, enggak dapat. Lalu, di bawah kan ada danau. Jadi kita gali sumur dari danau. Kita pakai pompa celuk. Ditarik ini. Dua tahap. Cepat besar biaya. Nah, itu bukan bantuan pemerintah. Makanya sebenarnya kalau seperti ini ada pengusaha yang mendengar ini. mari lah. Karena-kadang ada banyak orang yang ingin memberi, tapi di mana tempatnya? Apa yang mereka... Apa tanggapan dari BNN setelah pusat rehabilitasi di hiasan bunga baku ini berdiri, Pak? Ya, tentu gini. BNN ini kan dalam tanda kecuma wakili pemerintah. Kita ini kan swasta. Masyarakat yang peduli untuk membangun ini. Tentu mereka sangat merespon. Luar biasa. Kementerian Sosial. Banyak sekali membantu. Kami sangat menghargai ini. Walaupun yang namanya bantuan. Ya, kita yang harus panggilan dalam hidup kita soal-soal begini, ya harus berkorban. Itu yang saya bilang. Kasih naik listrik. Tidak ada bantuan pemerintah. Bikin jalan, bikin air. Belum, ini saya kasih contoh. Tidak ada anggaran pemerintah untuk seperti di sini. Jangan bicara di luar. Kan kita ada koki di sini. Karena mungkin anak-anak realitasi masyarakat itu. Kemampuan. Kita bayar sendiri itu. Di sini kan ada... Itu keluar dari dayasan sendiri ya? Dari dayasan lah. Kan ada tiga orang di sini. Yang kita pakai. Itu pendatang dari mana Pak? Ya, sekarang prinsipnya begini. Apakah ada donatur-donatur dari luar di teman-teman hamba Tuhan atau gimana? Yang pasti sampai saat ini saya belum pernah menerima bantuan-bantuan. Tapi itulah prinsip hidupnya. Kita ini hamba Tuhan. Kita melakukan hal yang baik. Tuhan yang memilih arah kita. Kalau saya pebisnis ya saya tidak boleh bangun begini. Karena ini kan keluar lebih banyak biaya, persoalan, belum nanti ada antara mereka berantem. Jadi intinya begini. Orang banyak kumpul saja. 30 orang tinggal satu rumah. Orang yang waras bisa besok ada yang berantem. Apalagi ini orang yang dalam tanda kutipan ada gangguan. Tidak normal. Emosinya tidak stabil. Ada yang lagi duduk-duduk bersansa sampai Pak ini dia nangis lulu nih. Yang ini begini. Jadi karakternya sampai beginilah kalau kita bercanda dengan teman-teman. Kita ini ada gangguan jiwa kali ya. Mengurus orang-orang yang begini gitu. Pasti kita akan bahas lagi Pak Hadi. Ya Pak Bersirumah, pembahasan ini yang memang juga sering dibahas oleh banyak orang. Karena sekali lagi ya untuk masalah narkoba ini masih menjadi momok yang masih menakutkan untuk bangsa dan negara kita. Jangan kemana-mana kan. Masih membahas tokip menarik ini tetap di Antifesiran. di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia dan pastinya menghibur. Masih soal hewan. Selamat malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya? Bawa-bawa ulang. Selamat malam Indonesia Senin sampai Jumat jam 12 malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, kami lagi di Bicak Toko Kalanua dan masih di Desa Parepe di ketinggian di Remboken di sini di pusat rehabilitasi Yayasan Bunga Bakung. Oke, Pak Pendeta Hani ini kita lihat dan juga tadi sampai kali Pak Pendeta bahwa klien-klien di sini yang di rehabilitasi di sini kebanyakan usia-usia belasan ada juga 20-an. Apakah ada juga mereka yang sudah dikategorikan dewasa atau orang tua? Ada. Sempat ada? Ada. Kemudian dicampur di berbawah dengan anak-anak? Dibagi di kamar-kamar kan? Oke. Karena di sini tidak punya fasilitas untuk membagi itu. Jadi uniknya gini sebenarnya idealnya seperti ini kan ada banyak perempuan. Pempatnya ini gedungnya ini untuk laki-laki. Di sana itu perempuan. makannya juga bisa. Di tempat lain yang punya dana yang besar lakukan itu. Kita kan apa yang ada? Jadi kan selalu yang jaga di sini yang pekses ini harus ekstra. Jangan ada yang kondisi begini nanti malam ada yang keluar pacaran di sini kan rekod. Jadi apakah ada ada yang pacaran di sini secara jadi satu. Jadi itu dijaga. Jadi pas malam seperti ini mereka kumpul dibawa kan? Malam selesai dikirim mereka masuk ke kamar masing-masing kunti. Nah sedangkan di tempat luar makan aja pisah. Karena namanya di sini enam bulan ada yang sudah pernah mendika dan segala macam tentu itu hasrat seksual itu akan muncul di saat mereka berdekatan. Itu risiko. Makanya itu yang saya bilang dengan segala yang ada kita mau lain. Dengan harapan saya di sini akan dibangun lagi tempat yang lain. Semakin hari dia sama cinta-cinta bagus. Yang sekarang apa yang ada? Tetapi dengan apa yang ada ini kan sudah berapa kali per enam bulan ada yang sudah pulang datang ke sini dengan keluarga bawa makanan sebagai ucapan syukur gitu karena berterima kasih anak-anak mereka sudah sekarang sudah ada yang sekolah ada yang kuliah ada yang balik rumah tangga kan belum lama ini kita terima suami istri juga di sini karena diserahkan dari pengadilan mereka ketangkat sabu-sabu kan karena diputuskan pengadilan untuk rehab ditabung di sini jadi itu suami istri nah ini juga kan ada yang satu suami istri juga yang anak masih 16 tahun jadi kita bisa mereka kan cepatnya kan menambah pekerjaan tetapi mau dibawa kemana Pak Pandeta ini rehabilitasi untuk pengguna pengguna juga setelah mereka 6 bulan selesai dari rehabilitasi ini mereka akan kembali ke masyarakat umum kepala keluarga apakah di keluarga juga ada pengarahan tersendiri dari Yasan Buka Bakung ya gini untuk bisa setelah dari Yasan Buka Bakung diserahkan ke keluarga dan keluarga akan meneruskan segala jadi disini ada program untuk keluarga mereka kumpul diberikan pengarahan agar kalau anak-anaknya pulang jangan itu yang saya bilang baru pulang jadi maki-maki udah kau memang anak gak keluar bukir malu keluarga lihat kakakmu kamu memang wah ini sama dengan disuruh balik kembali ada banyak orang tidak kira-kira bahwa mereka itu sangat rentan emosinya makanya disini saya penekanan lebih banyak kepada religi karena mempersiapkan mereka waktu kembali ke masyarakat kembali kepada keluarga stigma buat mereka itu mereka mampu ada nah yang paling gak enak disini Pak Joli bisa wawancara ada yang lain anak-anak remaja ini 90% karena orang tua berjalan satu ikut mama satu ikut papa bahkan gak tahu papa sama mama itu kemana ikut opa ikut oma dan mereka terdorong bergaul di jalan ketemu teman-teman mulai pakai lima ebon mulai pakai obat liek komik dan lain macam mulai ke arah sana nanti kebutuhan mereka khususnya yang perempuan jangan-jangan kalau bertampak pulak karena itu kebutuhan mereka tidak bisa dipengkiri jadi itu yang saya bilang dengan datang ini MTV ke sini siapa tahu juga ini disiarkan di Jakarta bahwa di sulit ini loh gambar pantri rehabilitasi sesuai dengan ini akan membantu mempromosikan bahwa itu yang saya bilang di Sulawesi Utara itu penelitiannya 38 ribu pengguna lalu kemana mereka sedangkan di Sulawesi Utara baru ini tempat ini mana disini masih bisa coba tampung 50 orang syukur kalau bisa karena mencari aja yang 10-20 itu itu kita mesti cari ke jalan itu biaya biaya operasional sedangkan itu kan tidak ditanggung oleh siapa pun hanya kita ini peduli kalau buat saya ini panggilan dari Tuhan karena dulu saya pedagang dulu saya pemakai saya bertobat pulang di Menado tempat ini rencana yang di bukit sana jadi tempat itu dia berkembang yang akhirnya disini saya dirikan tempat tempat itu nah seperti Bapak pengalaman atau kesaksian dari Pak Pendeta bahwa dulu di 30 tahun lalu Bapak juga seorang pengguna seorang bandar ya mengedar apakah untuk apa kansler-kansler yang ada di Yesen Bunga Bakung juga mereka mantan-mantan pengguna atau apa sehingga mereka terpanggir bahwa aduh ini seharusnya harus dihentikan dan saya harus berusaha untuk buat mereka sama seperti saya bahkan program pemerintah di BNN bahkan Kemen Sal sendiri bahkan didorong yang bekas-bekas direhat yang mantan narkoba itu menjadi konsuler karena apa mereka lebih bisa menjiwai mereka merasakan jadi kalau ada yang sakau ada yang bertingkah aneh mereka tidak kaget mereka bisa mengerti karena mereka mengalami itu daripada orang-orang yang kuliah yang dalam tanda kutip ada yang panggilan ada yang karena wah daripada tidak dapat kerjaan digaji dari MN dari Kementerian Sosial direkrut sarjana sosial dan segala macam tapi tidak maksimal tidak maksimal kalau buat saya dia harus ada perpaduan tetapi justru juga dari mereka menekankan untuk tempat kita itu pun atau dimanapun yang bekas pemakai lalu sadar berkawab jadi konsulor itu lebih bagus jadi disini ada setelah nah pak dari ya saya bukan baku sendiri apakah ada juga program tersendiri untuk bisa mengapanyakan atau datang ke sekolah-sekolah mengapanyakan tentang bahaya narkoba atau bagaimana pak? ini sampai sekarang berjalan ini Yayasan Duga Bangkung tetap berjalan ke sekolah-sekolah ke kampung-kamung bekerjasama dengan murah setempat bahkan ada hormas adat yang kami dirikan itu itu ada sayapnya yang namanya badan anti-narkoba mereka pun kerjasama dengan Yayasan Duga Bangkung keliling keliling ke sekolah-sekolah untuk membuat penyuluhan nanti kita akan bahas lagi ya tentang penyuluhan bahaya narkoba dan pemirsa di rumah bincang toko-kawan mua masih dengan narasumber saya pendeta Hany Pantau akan kembali setelah yang satu ini jadi disini masyarakat jangan cepat menghati ini kemampunan acara paling seru favorit pemirsa selamat lagi di Juin Pulaga Indonesia seru-seruan di pagi hari dapat hadiah keren dapat jodoh keren The New Eat Bulaga Indonesia Senin sampai Jumat jam 8 pagi Am TV pesen juri sih cuma satu Mama jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh Allah Mama jadi harus konsentrasi jangan ajak ngomong api umpun keluar cepet biar gak tambah hancur Ya Allah tambah tujuh turun anak setan mana apa Dapur Mama Seru Sabtu dan Minggu jam 11 siang Am TV Simak informasi lengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antewe bersama saya duit takut dia lapar ya masih di Minjang Toko Kawanoa di Antewechera Menado dan masih dengan Pendeta Hani Pantau ya beliau adalah pendiri pusat rehabilitasi Yesan Bunga Bakung yang ada di Desa Parepe di Remboken dan kami masih membahas apa penduduk ini oke Pak Pendeta berbicara berbicara mengenai narkoba ya di Indonesia bukan makin sedikit ya malahan makin bertambah dan malahan makin bertambah luas sehingga akhirnya pemerintah Jokowi Dodo ya Pak Jokowi mengambil tindakan tegas harus dieksekusi mati nah apakah itu sudah langkah tepat untuk meminim apa ya meminimai mengurangi narkoba di Indonesia atau gimana Pak pasti kalau yang pandang ini orang-orang Komnas manusia mereka akan melihat wah itu tidak tepat karena manusia punya hak dan ada banyak alasan nah tapi saya pun seorang pandai pada waktu ribut itu orang narkoba ini boleh ditembak mati saya salah satu yang wah karena harus dilihat begini ini para pengedar ini bukan yang korban pengedar mereka menikmati uang hidup foya-foya lalu dari pekerjaan itu di Indonesia saja 40-50 orang itu mati kemana Komnas orang-orang yang mati itu karena korban itu oke yang sudah tepat saya pikir begini pemerintah membuat undang-undang nomor 35 tahun tahun 2009 pemakai harus direhat karena dianggap korban sakit tapi para pengedar itu apa mereka kan muncul motivasi memperkaya diri bersenang-senang di atas penderitaan orang lain berulang-ulang mereka ini memang kalau buat saya ini sama masyarakat yang tentu dengan kategori tertentu ada kan dibuat penelitian coba sekarang di Filipina ini ini gubernur sekarang kan waduh dia surat tembak mati semua bahkan tidak melalui proses pengadilan bahkan mereka yang itu langsung menyerahkan diri itu kan efek efek jerak daripada takut ditembak pada berduyum-duyum datang itu kan karena dia bikin kebijakan itu Komnas Alhamdulillah PBB juga mana dia tidak peduli tetapi ini kontroversi orang bisa saya pun ngomong gini orang dengar mungkin ada hamba Tuhan atau dia bilang wah ini pendeta ini dia sudah lupa kali bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah mereka saya percaya itu tapi inilah kenyataan karena kita yang ada di dalam sini yang setiap hari hadapi anak-anak 13 tahun 12 tahun apa anak mereka yang kena itu anak yang mereka kasih anak tunggal lalu kanak narkoba jadi kayak bego gitu gak sembuh siapa bisa bayangkan mungkin kalau ditanya kepada keluarga yang mengalami ini itu pengedar yang sudah berulang tembak mati gak mungkin dia bilang nanti aku yang tembak asal jika dihukum oke dengan kasus Freddy Budiman yang sudah dieksekusi mati beberapa waktu yang lalu apakah sekarang sudah ada tanda-tanda narkoba di Indonesia agak sedikit berkurang atau gimana pak lihat fenomenanya begini ada kesan sudah ada hukuman berkini tetapi kok ada ketangkat sana ketangkat sini harus dilihat dari sisi yang lain kenapa tugas kita semakin profesional kalau dulu kan tidak dicari jadi semakin banyak tidak terungkap ke televisi kalau masih tapi sekarang media kan mengambil peran yang luar biasa polisi gerebok media ngambil jadi dalam tanda kutip ada okna yang pinggir bermain juga semakin hari semakin celahnya ketutup dengan media yang luar biasa tetapi kok habis hukum mati disana ketangkap karena pemerintah BNN kepolisian semakin profesional semakin ada tanggung jawab bergerak mereka siang malam untuk menangkap bandar-bandar maka terlihat seolah-olah orang melihat bahwa tidak berkurang buktinya habis hukum nanti disana ketangkap jangan lihat dari sisi itu siap lihat dari sisi lain bahwa harus dihargai BNN polisi yang bekerja siang malam kalau nanti ada dari polisi main narkoba pakai atau ketangkap di soke sekalaman itu oknome oknome institusi polisi BNN itu tidak boleh dirusak karena mereka bekerja luar biasa jadi disini masyarakat jangan cepat menghakimi itu mempunyai yang namanya manusia jangan biar polisi ketua mahkamah konstitusi saja bisa kedena jadi tangkap lagi narkoba ada pendeta ketangkap narkoba ada paha jadi narkoba ini sudah lintas cerintas semua makanya harus waspada ada risetnya cerita ke saya dia dari muslim wah nih saya sampai ada hafal babak lagu di gereja kenapa kita buntutnya pengedang orang ini penyanyi di gereja jadi dari sini dia nyanyi gereja intel ini ikut juga masuk gereja dengar dipuntutin habis itu dia dagang ini jadi dia dagang narkoba tapi dia pelayan di gereja ini memang fenomenanya seperti itu bertopeng sekali oke pak kalau kita lihat ya di media cetak dan media laut kebanyakan mereka yang pengguna narkoba ditangkap akhirnya dipenjarakan nah ini gimana ini kalau bapak yang apa sebagai ketua hiasan bunga baku ini memprihatinkan undang-undang jelas pengguna itu direhabilitasi walaupun begini kalau ditangkap memang harus melewati persidangan tetapi kan itu harus diputuskan hakim untuk direhabilitas tetapi tidak bisa dipungkiri ada oknum-oknum bermain di sini kalau pak joli yang dia anggap pengusaha jadi yang dalam tanda kutip ada oknum yang membuat jadi ATM dulu terus baru sidang tetapi kalau dalam tanda kutip masyarakat ekonomi lemah yang tertangkap yang dalam tanda kutip ya serahkan aja keyalasan ini memang tidak bisa dipungkiri makanya saya bilang harus bersatu padu polisinya BN-nya pekerja sosialnya semua harus menemukan kesadaran bahwa jangan bermain dengan narkoba untuk mengundur keuntungan misalnya ok masih kita membahas lagi ya pak menurut saya di rumah jalan kemana-mana kami akan kembali membahas lagi menarik ini setelah pesan-pesan berikut ini kalau sesuatu itu harus mulai dari kita yang memberi selamat menikmati duit takut dua dia lama selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton